Oke, masih bersama saya Budiman Tandrejo di satu meja depo rumbang, Nurdin Halid. Bagaimana Anda mengantisipasi potensi atau peluang atau spekulasi bahwa putusan MK-MK ini bisa berdampak pada elektronnya Prabowo Gibran? Mas Budiman, dari pihak komputator pasti ada upaya untuk mengaitkan antara keputusan MK-MKK, MK-MK dengan pencalonan Gibran. Tetapi saya yakin itu tidak signifikan untuk mendowngrade daripada elektronitas pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita menyongsong tahun emas 2004, di Indonesia emas 2005, kita memakai bonus demografi. Seperti kita pahami bahwa kurang lebih 60 masih akan ketang keadaan kita usia muda. Maka kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilpres ini itu adalah menciptakan spirit baru, semangat baru, dan bisa mensuhesti daripada seorang anak muda bahwa mereka punya peluang untuk pemimpin di negara ini. Oleh karena itu, maka saya sangat yakin bahwa upaya daripada para komputator untuk menurunkan atau mendowngrade daripada elektronitas pasangan ini itu yang salah. Sudah diantisipasi taktik dan strategi tim oleh TKN dari polisi. Dan 51% Julius Ibrani. Jadi Anda lihat gimana, Anda kan sering menguji materi dan melaporkan KM-KM Konstitusi. Ini gimana ke depan Mahkamah Konstitusi itu betul-betul sebagai the guardian of constitution dengan sistem rekrutmen atau apapun juga yang terjadi. Ya, dari saya kasih contoh konkret. Tadi kalau Bung Usman contoh teori, saya kasih contoh konkret. Presiden Joko Widodo pernah menggunakan dalil etik dan moral publik dalam menerbitkan SKPP terhadap penghentian penyidikan terhadap Novel Baswedan dan Bambang Wijojanto. Tujuannya agar kepentingan umum itu diakomodasi, tidak terjadi keributan lembaga negara terpercaya. Nah, kalau ini tidak dibuka ruang publik untuk mengevaluasi siapa yang berkepentingan, siapa yang enggak, lalu titik konflik kepentingan yang masih ada di MK, saya pikir tadi etik dan moral tidak akan terjaga, kepercayaan terhadap lembaga akan tetap hancur juga. Termasuk yang kami sampaikan dalam kemarin proses pemeriksaan, kami pakai bukunya Prof Jimli. Buku ini yang dirujuk dalam pembelaan kami dan Joko Widodo waktu itu menghentikan proses. Nah, kami berharap untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, ya kan bisa juga lah Abang Ipar bisikin adik Iparnya mundur. Mundur. Sudah gaduh negara kita. Baik, Bih Fitri. Kita jaga kita. Bagaimana kalau ada solusi agar tidak terjadi dispute konstitusional ke depan, solusi dalam posisi sekarang? Ya, jadi memang saya mau tekankan lagi, tujuan kami bukan untuk jaga-menjaga. Ya, kami ini kan dosen ya, jadi bayangkan bahwa kami harus memberitahuan, mengajarkan kepada mahasiswa kami, MK ini the guardian of the constitution, sistem politik kita begitu ideal dan lain sebagainya, tiba-tiba berantakan semua di lapangan. Nah, jadi dalam analisis politik saya di Kompas bulan lalu, sebenarnya saya sempat menulis, bahwa misalnya ada salah satu yang saya kutip itu Tom Ginsberg dan Melton, tahun 2014, dia pernah studi perbandingan di banyak negara. Dia bilang memang kecenderungannya menurut Tom Ginsberg, itu yang namanya democratic backsliding, dilakukannya dengan cara merusak rule of law. Jadi dia menemukan fenomena yang sama di banyak negara, dan ini yang tengah terjadi di sini. Nah, solusinya menurut dia salah satunya untuk menjaga pengadilan konstitusional, dimanapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang sudah terbukti sekarang, adalah dua hal. Pertama, menjaga supaya model rekrutmen hakim itu diperbaiki supaya lebih transparan dan mengedepankan kapabilitas. Jadi nggak cuma dianggap utusan DPR, utusan MA, dan seterusnya. Yang kedua adalah sistem pengawasan. Nah, ini yang sebenarnya kita nggak punya loh. Kosong ya? Kosong, karena MK-MK yang sekarang ini ad hoc. Dan dari 2021 sampai 2023 ini, sebenarnya tidak ada sistem pengawasan di MK. Makanya Julius beberapa kali mengadukan segala macam, nggak direspon. Karena MK-MKnya nggak ada. Nggak ada. Bayangkan sebuah sistem yang seperti ini. Oke, baik. Dua pengadilan ini. Tapi tanpa kontrol. Pertama adalah siapa yang mengintervensi ini menjadi menarik. Dan saya menyuruhkan supaya ini diselidiki lebih lanjut. Apakah melalui politik. Siapa yang mau nyelidiki. Apakah melalui politik atau melalui hukum? DPR. Angket gitu. Ya, itu kan kewenangan dari teman-teman kan. Tapi saya menyuruhkan sebagai anak bangsa, ayo kita lihat. Apakah ada tangan-tangan yang coba mengintervensi dalam proses ini? Yang pertama. Yang kedua, kita ikut bangga bahwa ada anak muda yang ikut berkompetensi dalam Pilpres tahun ini. Tetapi yang masyarakat melihat saat ini adalah ada hal-hal yang melanggar norma, menabrak aturan. Ini yang menjadi tidak baik untuk kedepannya, Mas Budiman. Oke, baik. Tobas, tapi perlu diselidiki dengan hak angket gitu. Anda jadi inisiator? Ya begini, kalau kita lihat komposisi politiknya kan kita bisa lihat bagaimana yang di DPR, partai-partainya itu berkumpul di mana saja. Jadi menurut saya secara politik agak sulit. Agak sulit? Agak sulit. Tetapi begini, kalau hukum itu kan sering disimbolkan dengan pedang. Pedang bisa menebas banyak hal. Oleh karena itulah, maka orang yang memegang pedang itu, dia harus bisa menahan dirinya untuk tidak menyalahgunakan pedang itu. Termasuk juga menyalahgunakan pedang itu dalam hal menghancurkan hukum dan konstitusi. Nah kemudian, publik ini juga punya nalar publik yang didasarkan pada akal sehat. Ketika kita merasa sudah carut-marutnya hukum dan konstitusi kita, ada intervensi kekuasaan terhadap peradilan, maka perubahanlah yang kita nantikan. Oh, perubahan. Kita gini, ini memang harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Caranya dengan apa? Ya kita lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Oke, Mas Biadi, kalau dari Gerindad, tawaran solusi seperti apakah tadi perubahan? Sebetulnya, dirubah apanya? Begini awalnya, kalau saya melihatnya bukan siapa yang intervensi. Siapa yang membocorkan. Siapa yang membocorkan. Oke. Siapa yang membocorkan. Artinya bahwa ini kan rahasia negara. Rahasia negara dan siapa yang membocorkan ini. Pada saat ditanya semua hasil dan hakim, tidak ada yang membocorkan. Berarti ada orang yang membocorkan, siapa yang membocorkan. Nah, ini adalah tugas daripada pihak kepolisian. Oh. Ya kan? Untuk menyelidiki siapa yang membocorkan rahasia negara ini. Oh. Ini kita melihat bahwa kalau kita bicara mengenai masalah hasil daripada kita mengenai MK yang baik. Begitu kan? Dengan kondisi yang sekarang ini. Tetapi, bagaimanapun juga bahwa kita mengapresiasi apa yang sudah diputuskan MK-MK ini. Dan kita menuju ke segmen berikutnya, yaitu konsulasi pembangunan. Oke. Selesai. Bang Avri, kalau Bang Uyadi kan mengatakan siapa yang membocorkan. Roni mengatakan siapa yang mengintervensi. Nah, kalau PBB, siapa yang apa? Kalau PBB, pertama keputusan MK harus kita hormati. Harus hormati. Ada yang puas, ada yang tidak. Biasa. Silahkan memakai jalur konstitusi. Oke. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan dari Bang Budiman bahwa ada dampak. Tidak ada dampak. Tidak ada. Buat kami. Apapun keputusan MK, kami siap hadapi. Dan tentunya, kami malah sekarang agak kelabakan. Karena banyak sekali relawan, partai politik sudah sebilan, terus unsur profesional, akademisi bergabung. Sehingga kami bingung mau ditambung di mana ini. Oh, jadi udah agak 51, 55 dong kalau bisa. Udah naik lagi. Oh, dibawa 50 ya? Jadi, gak apa. Jadi, ada yang kita risaukan. Gak usah dirisaukan. Bagi teman-teman capres yang lain, marilah kita berkampanye dengan ketawa-tawar. Ketawa-ketawa yang gembira. Tidak usah black campaign. Tidak ada intervensi. Silahkan menggunakan semua kekuatan politik yang ada. Kalau mau cawe-cawe, Bang Roni, ya kita tahu PDIP kan menterinya juga masih banyak. Oke. Baik. Oke. Bang Budiak. Bang Budiak juga. Tidak boleh cawe-cawe. Artinya, Bang, semua ini instrumen di struktur kabinet Jokowi ini, yang notabene adalah kabinet yang di bawah komando Pak Jokowi ini ada dari berbagai macam parkol dan capres. Oke. Di Amin ada PKB Nasden. Hah? Kemudian di Pak Prabowo, Kim. Banyak sekali. Ada Polkar, ada PAN. Oke. Ada Demokrat, gak ada loh. Ada Gerindra. Terus di tubuhnya ganjar, ada lebih kurang. Banyak. Oke, baik. Mbak Dhani. Jadi, tidak bisa kita pukulnya itu. Gimana? Apakah memang punya dampak elektoral terhadap itu? Dampak politiknya bakal seperti apa pas keputusan MKMK ini? Kalau di kasus MKMK ini, kalau saya bilang dampak elektoralnya ada tapi kecil. Kecil. Karena pemilik kritis kita kan ini mungkin akan dipikirkan oleh pemilik kritis kita yang itu yang terpapar saya informasinya seperti ini. Yang justru nanti yang bertarung kan di bawah. Di bawah. Karena gerakan tiga capres sekarang sudah bergerak di bawah. Dan saya ingin mengatakan bahwa ini yang bertarung ini anak presiden petahana. Satu, yang bisa saja ya, kita harus awasi kemungkinan intervensi kekuasaan, netralitas penyelenggaraan negara gitu ya. Karena yang sekarang bersaing adalah satu orang anak presiden petahana yang dapat saja menggunakan presidencial toolbox-nya. Oke, tapi kan Pak Jokowi sudah bilang netral. Ya oke, tapi kan yang namanya bawahnya ini kan bagaimana? Jadi maksud saya, pesan dari putusan MKMK ini adalah nggak hanya pada sisi ini saja, tapi juga bagaimana kita masyarakat sipil mengawasi proses pemilu ini, netralitas, terutama netralitas TNI-FORI, netralitas birokrasi, kepala daerah, ya dari penyelenggaraan negara gitu. Dan juga bagaimana, karena jangan sampai taman bermainnya ini, playing field-nya ini tidak setara. Oke, Usman Hamid, jadi kalau Usman lihat ini gimana setelah karut-marut prahara pertama, prahara kedua di MK, sebaiknya desain ke depan MK ini jadi seperti apa, Man? MK tetap harus menjadi the garden of constitution. Dia harus menjadi institusi yang kuat dalam membangun accountability dari pemerintah yang berkuasa. Seorang presiden, kalau dia melakukan perbuatan tercelah, melanggar konstitusi, hanya bisa di-impeach misalnya salah satunya oleh makamah konstitusi. Jadi kalau makamah konstitusinya tidak adil, saya kira akan sulit. Nah yang kedua dampaknya ke depan, saya khawatir ini, sistem elektoral kita, sistem integritas elektoral kita akan dinilai buruk oleh lembaga-lembaga indeks-indeks demokrasi dunia, maupun juga indeks demokrasi oleh Biro Pusat Statistik. Selalu ada tiga ukuran. Yang pertama, apakah masih ada kualitas yang tinggi dalam ruang kebebasan untuk mengkritik? Itu kita sudah dinilai lemah. Yang kedua, apakah masih ada oposisi partai politik? Itu juga lemah. Dan yang ketiga, sistem integritas elektoralnya. Nah saya khawatir, jangan-jangan, kalau saya jadi golkar, saya akan perjuangan Pak Irlangga. Tapi karena Pak Irlangga kemarin ditekan dalam proses hukum, baru kemudian. Oke, ditekan dalam proses hukum. Oke, Pak Palguda. Pak Palguda cukup singkat ya. Jadi, gimana jalan keluarnya setelah MK-MK itu memutuskan, seperti yang kita lihat bersama, jalan keluarnya gimana? Agar semuanya bisa semut dan lancar tolong singkat. Saya jalan keluarnya singkat, besok ada pemilihan ketua dan wakil ketua. Ini adalah momen yang paling krusia di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan dirinya dalam waktu lekat. Pilihlah ketua dan wakil ketua yang bisa segera mengembalikan warwah Mahkamah Konstitusi setidaknya secara simbolik dulu. Oke. Jadi, itu kan. Yang kedua, yang terakhir, beberapa detik lagi, Mas Budiman. Ini, saya mau pesan sama teman di DPR ini ya. Ada beberapa ini dari DPR. Tolonglah nanti, karena itu usaha-usaha untuk mengutakatik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oke. Yang mau mengubah, sehingga lembaga pengusul bisa merekol akimusul. Ini teori-teorinya dari mana? Saya berada, saya tahu nggak ada itu. Oke. Ya, dan yang terakhir, justru yang paling dibutuhkan adalah break down dari ketentuan pasal 24 di ayat 5 tentang syarat hakim konstitusi. Dia harus berintegritas, jujur, tidak tercelah. Negarawan yang menguasai konstitusi dan kesatuan negara itu. Itu belas nggak ada penjelasannya, detailnya lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mestinya kalau dilakukan perubahan, poin itu yang mestinya harus ditetelkan. Terima kasih. Baik, Pak Madi, Pak Guna. Baik semuanya, Julius dan Usman telah bergabung di satu meja dekorum. Pelanggaran etik secara kolektif sembilan hakim konstitusi dan pemberhentian ketua Mahkamah Konstitusi dari jabatannya menjadi sejarah hitam Mahkamah Konstitusi. Pahara untuk kedua kalinya di Mahkamah setelah pahara tahun 2013 saat ketua MK ditangkap KPK menyampaikan pesan bahwa ada masalah kelembagaan serius di lembaga yang dihuni negarawan yang menguasai konstitusi. Butuh kedewasaan dan kearifan politik untuk bisa segera mereformasi mahkamah, untuk segera memulihkan marwah mahkamah sebagai penjaga konstitusi. Putusan mahkamah adalah final dan mengikat dan semua pihak patut menghormatinya. Problem legitimasi yang menyertainya biarlah dicatat sejarah dan disikapi secara dewasa oleh publik. Demikian satu meja dekorum tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!